Saya udah mau satu, saya semua mau Nama saya Ramadarmawan, saya seorang pelatih sepak bola profesional yang saat ini melatih tim Madura United Untuk sahabat, thank you semuanya, peninggalkan nama saya Indro Kartiko Saya sekarang melatih di Madura United sebagai asisten pelatih penjaga kawang Saya Dwi Priyotomo, untuk posisi pelatih sekarang sebagai asisten head coach di Madura United Salam olahraga, saya Sansa Jusampur, pelatih fisik dari Madura United Sementara saat ini juga di Madura United Mulai dari yang... Terima kasih, Good Dari pertama, saya sebelum menjadi pelatih, tentunya saya pemain sepak bola Tetapi, belum sampai ke top level Saya berkibrah di olahraga, di sepak bola Kemudian, saya kuliah di S1 dan S2 juga ke pelatih sepak bola Selanjutnya, sebelum saya menjadi pelatih profesional Saya kerja di kantor pos Setelah di kantor pos, saya di Koni Provinsi baru ke sepak bola profesional Menjadi seorang pelatih fisik Kalau yang bisnis ayam itu, nggak ada Bisnis ayam, bisnis ayam nggak dimensi Mungkin itu Oke, saya Dwi Priyotomo Mengawali karir di PSA Junior Untuk Aornas Terus lanjut Dibanggil oleh Timnas Rumah Wera Barreti Lanjut ke klub Di Semen Padang Sembilan tahun Habis itu di Persi Kediri Dan Menutup karir di Persi Pekalongan Untuk mengawali karir kepelatihan di Persabrebus Liga 3 Dan perjalanan dalam karir juga Pernah dengan Coach Fahri Usaini di Timnas 16 Dan sekarang di Madura United Dengan Head Coach Ramad Danwan Pernah kan nama saya Inggru Kartiko Saya memulai karir di sepak bola profesional Di Klub Mitra Sulabaya Sampai akhirnya Saya Selesai Di Main sepak bola juga Di Mitra Kukan Untuk Karir kepelatihan Saya Bersama Coach RD Di waktu itu sama Di Arema 2013 Oke Coach sekarang Saya Mengawali Karim Sebagai sepak bola Itu Ketika saya memperkuat Tim Pono Lampung Tahun 85 Lalu setelah itu Terpanggil ke Jakarta Untuk Masuk ke Tim PCC Garuda 1 Tapi Karena saya mau masuk Kemudian PCC Garuda 1 bubar Jadi Akhirnya saya masuk Tim PCC Junior Dan Disitulah saya Kemudian masuk Tim Perserikatan Persija Jakarta Karir saya Di Klub sepak bola ini Hanya ada 3 Di Klub profesional Persija Jakarta Kemudian Satu Army Force Di Malaysia Dan Satunya adalah Persikota Kemudian Saya Juga Sempat bermain Untuk beberapa Event di tim nasional Yang terakhir adalah Sikim Di Singapura 93 PPD 94 Dan Tahun 95 Itu Piala Kemerdekaan Menjelang Asian Game Setelah itu Saya menutup Karir saya Di Persikota Tahun 98 Karena Saya cedera Lalu Saya memulai Karir kepelatihan Saya Justru ketika Saya sambil Bermain Di Persikota Itu Saya sudah Mulai Melatih Karena Kebetulan Saya juga Kuliahnya Di Fakultas Penjagaan Olahraga Kesehatan Jurusan Saya Kepelatihan Jadi Saya Melanjutkan Saja Apa yang Sudah Saya Dapatkan Di Bangku Kuliah Untuk Saya Implementasikan Menjadi Seorang Pelati Sembari Saya Meneruskan Karir Saya Sebagai Seorang Militer Di Force Marini Berakatan Lalu Kemudian Saya Melati Pertama Kali Di Persikota Sebagai Asisten Pelatih Walaupun Sebelumnya Sudah Ada Beberapa Klub Perserikatan Yang Tempat Saya Belajar Tapi Di Klub Profesional Memang Persikota Sampai Saya Pemain Asisten Pelatih Sampai Dengan Head Coach Di Sana 2004 Kemudian 2005 Pertama Kali Saya Merantau Dengan Persikura Jayapura Setelah Itu Saya Banyak Keliling Klub Dan Satu Klub Di Luar Negeri Saya Balik Lagi Sempat Diberikan Kepercayaan Menangani Tim Nasional Di Sikim 2011 Dan 2013 Dan Sampai Dengan Hari Ini Saya Bersyukur Saya Diberi Kepercayaan Di Satu Klub Maduro United Ya Saya Mulai Yang Mudah Yang Mudah Selalu Selalu Dikorban Yang Jelas Rasa Semangat Itu Tumbuh Kembali Yang Tadinya Kita Sudah Melemah Arti Melemah Itu Secara Motivasi Ataupun Secara Materi Tapi Dengan Hidupnya Kembali Pak Bulan Membuka Atmosfer Kita Untuk Kembali Berkiprah Dan Itu Membuat Kita Lebih Menghargai Bagaimana Ada Sebuah Profesies Pak Bulan Mungkin Itu Ya Syukur Alhamdulillah Ya Dimana Kita Tempat Vakum Hampir Satu tahun Lebih Kita Bisa Memulai Lagi Kita Bisa Memulai Lagi Aktivitas Kita Sebagai Seorang Pelatih Juga Pemain Dan Kita Juga Bisa Mengasih Hiburan Ke Masyarakat Tentang Sepak Bola Mungkin Yang Selama Ini Mungkin Orang Menilai Cuma Di Liga Luar Negeri Tapi Liga Kita Belum Ya Alhamdulillah Dengan Liga Kita Bisa Bergulir Ini Paling Tidak Buat Masyarakat Sepak Bola Bisa Bisa Naik Lagi Terus Untuk Tim Nasional Juga Banyak Bisa Memantau Kembali Untuk Perkembangan Ke Tim Nasional Bicara Setelah Pandemi Untuk Sepak Bola Tentunya Kita Berharap Passion Dalam Profesionalisme Di Sepak Bola Itu Kita Tingkatkan Malah Jangan Kembali Ke Yang Sudah Sudah Artinya Bicara Sepak Bola Kita Bicara Yang Lebih Baik Untuk Negara Ini Yang Jelas Saya Pribadi Bersyukur Alhamdulillah Dan Semoga Para Pelaku Bola Juga Berpikir Khususnya Semua Yang Yang Bergerak Di Profesional Untuk Bicara Lebih Baik Itu Yang Saya Intinya Untuk Saya Saya Bersyukur Saya Terima Kasih Karena Kembali Liga Bergulir Dan Semuanya Bisa Kembali Beraktifitas Seperti Sebelum Masa Pandemi Karena Buat Saya Sepak Bola Itu Bukan Cuma Sekedar Profesi Tapi Buat Kami Itu Adalah Passion Kalau Kita Bicara Passion Pasti Kita Bicara Sesuatu Yang Sangat Kita Cintai Dari Hati Kita Dan Sepak Bola Banyak Memberikan Banyak Arti Buat Kehidupan Kita Selama Ini Dan Juga Sepak Bola Banyak Sekali Memberikan Satu Pelajaran Tentang Nilai-nilai Sosial Yang Mungkin Dibutuhkan Oleh Masyarakat Banyak Dan Saya Berharap Dari Sepak Bola Ini Kita Juga Terus Diajarkan Bagaimana Kita Untuk Berkompetisi Dengan Setiap Kehidupan Kita Dan Ini Kemudian Bisa Kita Lakukan Lagi Untuk Berkompetisi Dan Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Dan Kita Harus Mampu Untuk Menjaga Agar Kompetisi Yang Saat Ini Berjalan Bisa Berlangsung Dengan Baik Dan Aman Kita Imbau Tentu Pada Semua Supporter Untuk Mematuhi Protokol Kesehatan Sehingga Kompetisi Ini Nanti Memang Bisa Berlangsung Sampai Dengan Akhir Di 2021 Yang 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 Jelas Sampai Hari Ini Yang Pengalaman Berkesan Saya Ketika Melatih Di Timnas U16 Eranya Bagas Bagus Itu Banyak Hal Yang Kita Dapat Baik Secara Suka Maupun Duga Baik Secara Yang Lucu Maupun Yang Kocak Disitu Kita Bagaimana Menemukan Karakter Pertumbuhan Secara Psikologi Pemain Perubahan Mental Pemain Dan Situasional Di Training Prosesnya Itu Ternyata Memang Hal Yang Hal Yang Lucu Ada Hal Yang Aneh Juga Ada Hal Yang Ideal Semoga Ada Dan Timnas U16 Bagi Saya Sampai Hari Ini Masih Memberikan Kesan Yang Terbaik Kalau Saya Pribadi Yang Baling Berkesan Ya Waktu Yang 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 Lucu Dalam Lucu Itu Di Tim Itu Juga Ada Yang Lucu Tapi Juga Ada Semangatnya Seperti Itu Ada Salah Satu Pemain Yang Paling Berkesan Disana Marimus Dia Di Luar Lapangan Seperti Anak Kecil Jadi Harus Ini Selalu Diperhatikan Di Banyak Cerita Kocaknya Kalau Mungkin Cerita Kocak Tentang Papua Anggut Hardy Lebih Lebih Tau Seperti Itulah Kocak Sekali Itu Yang Bikin Suasana Tim Waktu Itu Apa Jadi Gak 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 Enak Gitu Jadi Tapi Begitu Di Dalam Lapangan Ya 100% Untuk Untuk Indonesia Bicara Berkesan Dalam Latih Kalau Versi Saya Mengawal Karir Ke Pelatihan Dari Transisi Pemain Ke Pelatih Itu Bicara Karakter Kita Harus Berbeda Untuk Bicara Yang Lucu Lucu Kita Bareng Sama Pecancan Di Tim Nasional Belas Mungkin Bicara Gilas Balik Sebagian Sekarang Sudah Banyak Yang Di Klub Profesional Yang Lucunya Kita Tahu Umbelannya Mereka Itu Ingusan Gak Modis Seperti Sekarang Bagus Bagas Jadi Mas 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 Mudah Mudah Belum Belum Ngerti Dandang Belum Ngerti Rapun Di Apai Masih Culun Masih Culun Kalau Mulai Dimension Siapa Itu Namanya Bagus Bagas Ada Belian Ada David Rosadi 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 Itu paling cukup Cukup Ini kalau Bagus Bagiannya Ini Yang Dandangin Ya Kayak gitu Hampir Sama Sekarang Namanya Seperti Mas Ridho Dia Memang Sedikit Kocak Tetapi Konsen Terhadap Sepak Bulanya Luar Biasa Tetapi Memang Banyol Dan Rata-rata Memalu Kayak Supriyadi Itu Ngomong Hampir Susah Ngomong Kalau Gak Ditanya Makanya Lucu Kalau Kita Mencari Bagat Jadi Dari Bagat Awal Itu Kan Kita Keliling Makanya Lucu Tapi Setelah Ya Alhamdulillah Versi Orang Umum Mas Sukses Ya Kan Tapi Kita Berharap Lebih Sukses Lagi Karena Dan Yang Jelas Supaya Lebih Humble Bahwa Sepak Bola Ini Ada Masa Waktunya Dan Untuk Yang Sukses Tentunya Kita Bicara Jangan Bicara Tentang Ego Nya Dulu Tapi Bicara Tentang Potensi Tentang Tentang Kocet Sekalian Tadi Ada yang Dimentic Sama Mas Hender Mas Alhamdulillah Teritah Lanjutnya Di Tentang Ya Kalau Bicara Kesan Melati Selama Ini Buat Saya Setiap Momen Melati Dimanapun Saya Berada Di Klub Atau Tim Nasional Itu Akan Selalu Ada Momen Yang Luar Biasa Karena Disitu Terlihat Sekali Bagaimana Kebersamaan Kita Dengan Mereka Sehingga Pada Momen Tertat Tentulah Karena Kita Seperti Sebuah Keluarga Akan Selalu Akan Ada Cerita Cerita Lucu Akan Ada Jog Jog Yang Terima Kebetulan Kita Dikasih Rezeki Waktu Itu Kita Juara Tapi Ada Momen Dimana Saat Kita Menjelang Juara Itu Kita Ada Satu Pemain Datang Kapten Kesebelasannya Jek Kombo Itu Ke Saya Dia Bila Intinya Dia Minta Sesuatu Untuk Saya Berkomunikasi Dia Saya Nanti Mau Buang Suara Karena Pengertian Buang Suara Itu Nyanyi Oke Nanti Saya Nyanyi Di bawah Bukan Nyanyi Buang Suara Itu Maksudnya Saya Suruh Mengusulkan Apa Yang Mereka Minta Cerita Ada Banyak Terus Dia Juga Pernah Satu Hari Bicara Mau Kemana Sapi Ko Pasar Dia Bila Sapi Mana Ada Sapi Ke Pasar Banyak Dia Bila Saya Pergi Pasar Sapi Ke Pasar Saya Pergi Pasar Mana Ada Sapi Ke Pasar Saya Bila Gitu Jadi Ada Banyak Cerita Dialek Dialek Banyak Sekali Di Madura Apalagi Banyak Sekali Saya Terkesan Juga Dengan Banyak Momen Di Madura Dan Beberapa Hari Ketika Saya Baru Dateng Juga Ada Yang Saya Tawari Makan Gitu Saya Suruh Pilih Makan Mau Saya Beli Nasi Mau Rendang Mau Telur Atau Mau Daging Dia Bilang Semua Saya Mau Saya Ada Mau Satu Saya Semua Mau Banyak Ada Banyak Ada Setiap Momen Pasti Punya Cerita Yang Hebat Di Timnas Saya Memang Cerita Ketika Suatu Hari Pagi Saya Bangun Kita Memulai Latina Itu Di Hongkong Ada Satu Pemain Saya Lihat Wajahnya Beda Ada Bengkak Besar Di Sini Saya Tanya Kenapa Itu Dengan Jujurnya Dengan Jujurnya Dia Bilang Saya Pas Balik Badan Itu Saya Kepentok Nakas Di Tepi Tepat Tidur Langsung Kepengkak Oke Itu Hebat Juga Nakas Itu Kebetulan Saya Latihan Saya Ketemu Sama Security Security Cerita Kus Tadi Malam Ada Pemain Ada Disitu Berantem Dipukul Saya Bilang Itu Jujur Kan Dia Bila Oke Saya Bilang Itu Sebuah Cerita Jadi Banyak Cerita Cerita Lucu Di Timnas Ada Yang Papua Si 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 Banyak Cerita Lucu Tapi Ya Buat Saya Wah Kalau Dikumpulin Jadi Satu Cerita Di Sebuah Story Itu Itu Mungkin Ratusan Cerita Yang Lucu Makasih Dimana Akanku Cari Itu Saya Suka Aku Menangis Seorang Diri Altyazı Altyazı Altyazı